Oke kali saya bakal kasih tutorial lagi cuy cara bermain ITSX2 menggunakan joystick wireless atau Bluetooth ya menggunakan sini saya menggunakan iVGA X2 atau yang terbaru itu adalah X3 cuy deh tersebut kalian menggunakan stick yang mana dan ini kalian bisa lihat nih sangat buruk sekali sudah stick saya punya karena sudah lama saya punya cuy oke pertama-tama itu kalian mengatur sticknya tuh ya Oke kalau kalian pertama kali mencet home itu bakal menyala empat begini cuy kalau empat ataupun satu begini berarti itu tidak bakal bisa konek ke Bluetooth kalian jadi kalian matikan dulu nah setelah kalian matikan kalian tekan R2 sama aja ya kalian tekan begini terduanya lalu kalian tekan homenya cuy nah sampai muncul dua bar begini ya maksudnya itu dua Hai lampu menyala di atas home gini itu baru bisa konek ke HP kalian lalu kita bakal aktifkan Bluetooth ya setelah itu kita tinggal cari nah disini sudah ada perangkatnya itu kalian bisa bisa lihat jempet n1 ya kalian tinggal aktifkan no pencet sambungkan Oke sudah terkonek kalau sudah terkonek itu bakal menyala di kiri sini ya menyala saat satu lampu di kiri sini dan itu bakal tersambung juga di HP kalian ya kalau sudah kita bakal langsung ke ITSX2 nya jadi kita buka ITSX2 nya kali ini saya bakal mencoba di jempean ya basara jika kita bakal coba tim basara ya Oke ini sudah aneh ya sudah tersambung dengan baik sudah bakal coba di gameplaynya apakah semuanya berfungsi ini saya utama-tama kita pencet setar dan itu berfungsi cuy atas bawahnya juga berfungsi kita bakal kemari dulu hai 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 Oke sip sangat berfungsi dengan baik ya hal yang bisa lihat oke nah bagi kalian yang mau menghilangkan tombol pet di Androidnya itu kalian ke pengaturan aja ya pengaturan maksudnya ke maksudnya itu kalian ke pergi ke gamepad sini cuy lalu ke ini touch screen kontrol viewnya kalian kasih ke non aja cuy supaya tidak muncul di anu yang layar Android kalian dan disini kalian bisa langsung menggunakan stick wireless ataupun Bluetooth kalian C disini saya menggunakan IPGA X2 ya atau n1 saya saya juga lupa cuy ini mereknya apa tapi yang penting kalian kalau kalian menggunakan X3 itu sama aja ya kalau kalian menggunakan Bluetooth IPG lain juga sama cuy yang penting kalian mengonekannya seperti yang saya contohkan tadi tekan X2 sama X lalu home C supaya kita menteri gel ke Bluetooth yaitu ada beberapa amat ya pencetan tuh supaya bisa mak ke HP ataupun ke PC ataupun ke PS gitu ya itu ada pencet-pencetannya tuh disini kan kalunya kita ke Android itu kita menggunakan e2 sama X ya e2 sama X baru kita pencet home itu bakal bisa mengonaikan ke Bluetooth ya oke kita bakal ke gameplaynya jadi sini saya pakai fotoropuma ya kita bakal coba oke kita ke gas kun lah inilah udah amat ya sini langsung ter langsung hard aja cuy X1 langsung ke hard ya oke gas oke sini kita bakal lihat oke analog padanya berfungsi dengan baik kita coba X1 ya bisa teloncat bisa juga X ini segi empat ya bisa segitigiannya ye oke mantap bulatnya pasti bisa lah tapi saya milih pakai bulat ganti-ganti oke L2 ayah belum ada dragnya ya oke ini e2 nya bisa ya Nah ini saya e2 cuy oke kita bakal coba aja kemudian buat kalian yang mau setting-settingannya atau cara tutorialnya sudah saya upload di beberapa hari kemarin ya kalian bisa langsung saja menuju tanda seru di pojok kanan atas cuy Hai pagi mengisi gini aja cuy ya tutorialnya selesai sangat mudah sekali dan simpel ya supaya bisa kita mengonekkan eh setik Bluetooth ke HP Android dan tentunya wakti itu SX2 ya tunggu dulu Oke mungkin segini aja dulu cuy itu buat tutorial kali ini karena tutorialnya singkat saja ya karena nggak terlalu sulit nggak ada aplikasi tambahan ataupun pulut di HP kalian ya cukup menggunakan willis yang kalian dan punya itu menggunakan beberapa kontrol tambahan supaya bisa masuk ke mode Bluetooth supaya aktif bisa menyambungkan HP Android Kalender dan di ITSX nya sendiri nggak usah diatur ya kalau naik langsung bisa aneh cuy terkonek ya dan itu nggak usah diatur-atur lagi di ITSX2 nya dan bakal kita langsung bisa main aja cuy gunakan setik ya Oke sampai berjumpa di tutorial selanjutnya bye bye